Malu, karena Keddy itu udah dipandang sebelah mata. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kerjanya apa? Kalau bilangnya nggak Keddy. Mereka abis kerja pusing, main golf, ngelompiasinnya ke Keddy kali ya. Atau kayak bolanya hilang, kamu gimana sih bolanya hilang? Pokoknya kayak marah-marah nggak jelas, sampai kayak ada yang banting stick. Banyak risikonya juga, bisa aja kena bola kan gitu, mata kaki, gitu banget. Sampai seminggu nggak kerja. Kalau boleh tahu nih, penghasilan dari Keddy berapa nih? Perhari. Kalau aku keluarga nggak ada tahu, nggak ada yang tahu. Iya. Iya, cuy. Jadi cuma kayak mama sama ayah doang yang tahu. Yang lain nggak tahu. Karena mikirnya, apalagi kalau tetangga tahu kan, ah kerjanya Keddy gini, gini, gini. Padahal kan, lo nggak tahu gitu kerja Keddy itu kayak gimana. Karena kan, menurut orang kan, jadi Keddy kayak mengutin bola. Terus, pokoknya image-nya kan jelek gitu kan Kak. Jadi aku nggak mau kayak sampai kita nggak tahu gitu. Jadi cukup, ya inilah cukup keluarga aja gitu ya. Hariannya sih sebenarnya kecil. Cuma kita mendelin dari tips aja. Tips juga kadang gede, kadang kecil. Rejeki-rejekian ya. Aku sih paling gede pernah dapet sejuta lebih. Jadi mungkin orang-orang mikirnya kayak kerja Keddy kayak, ah apa sih Keddy gitu bisa nemenin gini-gini. Padahal kan nggak, kalau misalnya kerja Keddy tuh ini loh, kita tuh harus ngerti. Di golf, roll-roll lapangannya, terus baca break, harus kita ngarahin. Gue ngarahin player-nya. Mereka abis kerja pusing. Main golf, ngompeasinnya ke Keddy kali ya. Atau kayak bolanya hilang, kamu gimana sih bolanya hilang? Pokoknya kayak marah-marah nggak jelas, sampe kayak ada yang banting stick. Di bentak sih pernah, tapi kayak nggak nangis. Paling kayak udah selesahnya aja. Nangis baru, kalau misalnya kayak langsung nangis gitu enggak kan. Kan lagi kerja harus profesional. Nanti ada locker gitu. Nanti tiba-tiba aku inget, baru nangis. Kayak gitu. Jadi kalau jadi Keddy tuh, kita harus mengerti si tamu ini. Jangan kita yang mau dimengerti, jadi kita harus mengerti mereka gitu. Malu, karena Keddy tuh udah dipandang sebelah mata. Jadi kalau misalnya kayak ada yang nanya, Kerjanya apa? Aku bilangnya nggak Keddy. Bilangnya SPG makeup. Karena aku nggak mau kayak tetangga-tangga aku tau gitu profesi aku jadi Keddy. Kayak ngehindarin buat omongan-omongan tetangga aja. Karena kan Keddy kan image-nya jelek. Kalau sip 1 itu, kita dari jam 6 sampai jam 10. Terus kalau misalnya rame lagi dari jam... Itu kan ada buat breaknya dulu kan, istirahat. Dari jam 1 lagi sampai jam 5. Udah. Kalau minyak sepi tuh, kita bisa langsung pulang. Jadi aku dari rumah tuh pakai baju biasa. Kalau misalnya udah sampai dalam, aku ganti baju Keddy. Hai, perkenalkan. Nama saya Rina Agustin. Berprofesi sebagai Keddy. Kita mau ke hall 1, ke lapangan. Langsung ke lapangan? Iya. Kayak mobil ini nggak berarti ya? Iya, Kak. Tapi pernah nggak sih dapet perlakuan yang... sorry nih. Iya. Misalkan dapet klien atau nggak bolver nih ya. Iya. Yang notabene lebih ke kayak... Maaf nih gitu kan. Agak kurang baik gitu kan. Pernah nggak dapet perlakuan kayak gitu? Pasti ada aja sih. Pasti ada aja? Iya, pasti. Cara nyikapinnya gimana? Cara nyikapinnya aku tolak dengan halus. Oh, ada juga yang ditolak selalu tuh malu dengan sendirinya mungkin nggak? Iya, ada yang malu sendirinya. Terus ada yang kayak marah-marah nggak jelas. Tapi pengalaman yang paling menarik apa sih selama jadi-jadi? Pengalaman yang paling menarik tuh kayak dapetin tips. Kayak lagi hoki gitu. Kayak dapetin tips yang lebih-lebih gitu. Kalau boleh tau nih, sorry nih. Penghasilan dari kedu berapa nih? Perhari. Perhari sih rata-rata aku dapet 400 ya. Perhari. Perhari. Banyak resiko-nya Jiko. Bisa aja kena bola kan gitu. Kena bola. Ada temen aku yang kena bola. Iya benjo. Sampai nangis. Mata kaki. Gitu banget. Sampai seminggu nggak kerja. Iya. Itu kan keras tau. Bola itu tuh. Pahit. Yang kayak di Bogor ada tuh kena matanya. Ininya berdarah. Terus ini nggak bisa liat. Ngeri ya. Tiap bulan ya. Kurang lebih sih 11 juta. Minusnya sih kayak kalo jadi caddy ya. Kalo hujan, kehujanan. Kalo panas, kepanasan. Capeknya jadi caddy. Kerja tuh kayak 24 jam. Karena aku pikir gini. Ada nggak sih kayak sehari tuh minimal dapet 200 gitu. Selain kerja caddy. Aku pikirnya gitu. Aso Morgan Okay. Rapa Guna.